Intro Ibu Bapak Yang dirahmati Allah Kita bersyukur Kehadiran Allah SWT Pada hari ke-12 ini Kita masih diberikan kesehatan Diberikan Kenikmatan Iman dan Islam Kemudian kita bersilaturahmi Dengan para UKM yang super hebat ini Salam dan salam kita curahkan Kejujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Ibu Bapak yang dirahmati Allah Saya tidak banyak bercerita Tentang lancarnya berbisnis Kita tahu bahwa Ibu Bapak ini adalah Program Naik kelas Di Batch 1 dan Batch 2 Tentunya ilmunya sangat luar biasa Sudah kita prolek dan banyak sekali Prolek Namun Saya akan membuka sedikit Perjalanan rosulungan Ketika berbisnis Disini kalau kita lihat Perjalanan Rasulullah SAW Kita sering Melihat Rule modelnya Kita Kita akan melihat Ini orang terkaya di dunia itu siapa Terus kemudian Kita melihat bahwa Orang terksukses di dunia itu siapa Padahal Kita Punya Rule modelnya Punya Salah Ya Dan itu Rasulullah SAW Para sahabat Pernah bertanya Kemudian Rasulullah Ya Rasulullah Pekerjaan apa yang terbaik Di dunia ini Terus kemudian Rasulullah menyampaikan Pekerjaan Atau Perbuatan yang paling utama Itu adalah Berniaga Atau berjualan Atau berdagang Yang kondisi saat ini sebut UMKM Itu pertanyaan Dilontarkan beberapa kali Bahkan Ada beberapa Hadis yang menyebutkan Dan Rasulullah Tetap menjawab Lebih utama Lebih utama Lebih utama adalah Perniagaan Perniagaan Yang jujur Dan wabur Kita sering mendengar Ada beberapa istilah Berkaitan dengan Bahwa Sepuluh Dari Pintu rejeki Ternyata sembilan Itu adalah Berniaga Kalau begitu Pekerjaan itu Sebuah pilihan Sebetulnya Kita mau menjadi Seorang pegawai Atau memang Berbisnis Karena jelas Rasulullah Sudah menyerang Dan beliau Itu adalah Contoh Di dalam Sebuah Kajian Dalam sebuah Pertemuan Rasulullah Memberikan Motivasi Terhadap Para sahabat Untuk Berbisnis Selesai Memberikan Kemudian Motivasi Motivasi Yang tinggi Satu Persatu Para sahabat Mengampiri Rasulullah Dan bersalaman Abu Bakar Kemudian Usman Umar Ali Satu-satu Bersalaman Ketika Ada Sahabat Yang Kemudian Bersalaman Dengan Rasulullah Tiba-tiba Para sahabat Rasulullah Yang terdekat Itu kaget Kenapa Rasulullah Mencumi Tangannya Padahal Kalau dilihat Sahabat Itu adalah Orang Yang Pekerjaannya Pun tidak Seberapa Rasulullah Mencumi Tangan Sahabat Itu Kemudian Para sahabat Yang bertanya Ya Rasulullah Apa Istimulah Sahabat Ini Sampai Engkau Mencumi Tangannya Apa Jawaban Dari Rasulullah Dari Tangan Ini Aku Mencumi Bahu Surga Mencumi Bahu Surga Karena Kalau dilihat Tangannya Itu Kepala Banyak Apa Namanya Mungkin Budewi Yang Selalu Membuat Adonan Ada Rasulullah Rasulullah Menyampaikan Saya Mencumi Tangannya Karena Bos Surga Dan Diketahui Bahwa Sahabat Itu Adalah Pekerjaannya Itu Adalah Pemukul Batu Pemukul Pemukul Batu Di Padah Pasir Terus Kemudian Keluar Keringat Untuk Siapa Untuk Keluarganya Dan Kemudian Dia jual Dan Akhirnya Itu Yang Mengantarkan Ke Surga Kalau Seandainya Rasulullah Hadir Saat ini Mesti ada Saat ini Tangan Ibu Bapak Menjadi Saksi Semua Bahwa Ini Adalah Jalan Untuk Masuk Surganya Allah Untuk Masuk Surganya Allah Karena Dari Tetesan Keringat Itu Dari Tetesan Keringat Itu Ketika Ada Keikhlasan Ketika Ada Harapan Penuh Berharap Sama Yang Membuat Kebalikan Harta Sama Yang Memberikan Rizki Kemudian Kita Nggak Pernah Luput Luput Terus Memantengkan Diri Di Sepertiga Malam Insya Allah Itu Menjadi Jalan Surganya Allah Bapak Semuanya Kalau Kita Lihat Sini Sedikit Pak Kita Lihat Bahwa Ada Profil Rasulullah Perjalanan Rasulullah Menjadi Bebisnis Yang Unggul Kalau Dilihat Dari Liwayat Rasulullah Dilahirkan Pada Tanggal 12 Reb Awal Di Tahun Gajah Di Mokab Dan Sukuk Kuraiz Terus Kemudian Tidak Tidak Pernah Mengenyam Yang Namanya Pendidikan Pendidikan Informanya Itu Sebagai Pengembala Kambing Terus Kemudian Dibawa oleh Pamannya Untuk Kemana Berdagang Dengan Perjalanan Yang Sangat Jauh Ke Negeri Sam Jordan Palestina Perjalanan Perjalanan Terus Kemudian Pendidikan Promanya Itu Adalah Menerima Wahyu Berbisnis Dimulai Dari 8 Tahun Sampai 21 Tahun Masa Keemasan Bisnis Rasulullah Di Usia 21 Dan Sampai 25 Tahun Ini Luar Biasa Sekali Kalau Kita Belajar Dari Perjalanan Rasulullah Kita Lihat Kita Lihat Bahwa Titik Kemasannya Rasulullah Tadi Usia 25 Tahun Sebelum Dia Menjadi Rasul Apa Yang Diperoleh Apa Kunci Apa Kunci Yang Rasulullah Dijalankan Ketika Berbisnis Kita Lihat Disini Ada Beberapa Kunci Sukses Yang Rasulullah Tunjukkan Kepada Kita Sebetulnya Kita Sebagai Umatnya Yang Harus Bisa Mencontoh Yang Harus Bisa Melihat Bahwa Rasulullah Berbisnis Pertama Yang Diutamakan Itu Adalah Kejujuran Sebagai Pengusaha Harus Jujur Apapun Yang Disampaikan Dari Kemasan Kita Proses Produksi Terus Kemudian Dimunculkan Dalam Ingredient Kita Dikemasan Kita Jujur Terus Kemudian Kesuksesan Berikutnya Itu Adalah Penuh Tanggung Jawab Tidak Pernah Menyalahi Atau Tidak Pernah Mengecewakan Si Klien Ketika Produk Itu Dipesan Diorder Terus Kemudian Disampaikan Dan Rasulullah Tidak Pernah Mengambil Keuntungan Yang Berlipat Ganda Terlalu Banyak Terus Kemudian Membangun Kepercayaan Rasulullah Tidak Menyembunyikan Sesuatu Yang Jelek Kemudian Ditutup Kemudian Ditimbun Diatasnya Itu Yang Terbaik Tapi Ketika Dibungkus Oleh Konsumen Hal-hal Yang Jelek Itu Tidak Terjadi Kalau Kita Melihat Bahwa Rasulullah Itu Menjalankan Apa Yang Disebut Namanya Bisnis Model Yang Pertama Dari Beberapa Profilnya Rasulullah Customer Subscription Itu Menjalankan Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan Menjadi Yang Hal Utama Terus Kemudian Jujur Jujur Itu Menjadi Prioritas Menjadi Prioritas Utama Untuk Melakukan Perniagaan Untuk Melakukan Bisnis Melihat Dari Sifat Rasulullah Yang Mempunyai Empat Sifat Yang Pertama Ibu Tau Sidi Amanah Patonah Tau Itu Adalah Konsep Berbisnis Yang Dijalankan Rasulullah Sudah Menjalankan Disifatnya Tau Kemudian Jujur Kemudian Amanah Tidak Menyalahi Janji Ketika Dibuas Perjanjian Berjanjian Rasulullah Jujur Kemudian Transparansi Terbuka Semuanya Membeli Dengan Harga Seribu Kemudian Terserah Menghargakan Berapa Tapi Mungkin Kita Mungkin Terbuka Secara Lebar Seperti itu Tapi Paling Tidak Prinsip Prinsip Yang Dilakukan Rasulullah Itu Adalah Dilakukan Oleh Kita Sakin Dan Yang Pasti Dan Yang Pasti Kekuatan Langit Itu Yang Paling Utama Ketika Berbisnis Berbeda Dengan Seorang Yang Bekerja Seperti Hari Awal Di Satu Tempat Tidak Begitu Kenceng Untuk Berdoa Pada Allah Karena Dia Menganggap Bahwa Bulan Depan Saya Gajikan Tapi Kita Kita Sebagai UKM Ilmu Langit Jangan Ditinggalkan Harus Terkoneksi Terus Ya Karena Yang menjamin Produk Kita Laku Hari ini Siapa Gak Ada Rekan Kita Belum Tentu Atau Saudara Kita Belum Tentu Juga Yang Menjamin Siapa Hanya Allah Yang Menjamin Semuanya Jadi Memang Horizontal Sama Pertika Itu Mudah Mudah Dibangun Sehingga Sehingga Apa Keberkahan Akan Menuncul Mata Ibu Bapak Semuanya Insya Allah Kesulitan Itu Gak Berada Kesulitan Itu Gak Berada Walaupun Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Apa Apa Yang Kita Inginkan Tapi Apa Yang Kita Perlukkan Keinginan Keinginan Itu Di Dunia Ini Ditahan Kita Terkekang Dengan Keinginan Keinginan Dikekang Dengan Keinginan Keinginan Semuanya Keinginan Kita Dipenuhi Yang Dipenuhi Oleh Kebutuhan Kebutuhan Kita Kebutuhan Kita Akan Dipenuhi Dan Insya Allah Ketika Kita Mencapai Keberkahan Membawa Bekal Untuk Perjalanan Kita Di Akhirat Nanti Maka Keinginan Keinginan Kita Akan Dipenuhi Oleh Allah Di Surga Semoga Ibu Bapak Semua Memiliki Haapan Sangat Kuat Memiliki Ketergantungan Kepada Allah Semata Sehingga Kita Dibikan Keberkahan Kemudahan Untuk Usaha kita Dan Menjadi Suksesnya Menjadi Jalannya Kita Untuk Menuju Allah Subhanallah Wa Rahulah Wa Rahulah Bismillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akadum Fikmam Babo Bulk Siham